Halo, saya Selawarus. Bertemu lagi dengan TN3. Kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat daging goreng tradisional yang nikmat dan bergabung. Membuat daging goreng tradisional ternyata sudah sulit. Asalkan kita tahu cara yang tepat untuk mengolahnya. Salah satunya yaitu pal. Ada beberapa jenis macamnya sehingga caranya pun berbeda-beda. Yuk, langsung aja kita lihat tipsnya. Tips pertama, pemilihan daging. Agar daging yang kita gunakan berhasil empuk namun tidak sampai hancur, ada baiknya kita memakai daging sengkel. Daging ini, seperti yang bisa dilihat ya, memiliki kandungan lemak dan urat yang banyak. Ketika diungkep, ia tidak akan hancur namun lemaknya justru meleleh ke dalam daging. Sebaliknya, jika kita menggunakan daging yang sudah empuk seperti daging khas dalam, dagingnya akan sangat lebih hancur. Tips yang kedua, pemilihan daging. Untuk membuat daging goreng, kita bisa mengirisnya searah serat maupun berlawanan dengan arah serat. Jika mengirisnya berlawanan dengan arah serat, maka daging itu akan mudah. Biasanya, daging kepal diri searah dengan serat agar tidak berlaku. Ini dagingnya yang dipotong searah serat. Yang ini yang dipotong berlawanan serat. Tips yang ketiga, bumbu yang dipakai. Agar daging gorengnya terasa lebih enak dan mantap, kita bisa menggunakan bumbu yang sederhana seperti bumbu balacep yang manis dan enak. Untuk membuat daging goreng yang lebih beragam bumbunya, kita bisa membuat rasikan dari bawang merah, bawang putih, tangguas, tumbar, serai, dan daun salam. Tips yang keempat, menggoreng empal. Supaya daging empat dan empuk ketika disantap, goreng daging dalam minyak yang agak panas. Lalu, daging bisa langsung kita balik dan apapun. Hasilnya pasti lebih enak daripada jika kita menggorengnya di apa sedang dalam waktu yang lain. Sehingga daging goreng menjadi keren. Itulah cara membuat daging goreng tradisional yang cukup dan semangat. Jangan lupa dipaktikan di rumah ya, social offers. Nah, kalau social offers mau lihat tips-tips lainnya, langsung aja ya. Like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!